Coba lah mengerti Aku ini aman mencintaimu Aku sentiasa ada disini Cintamu bukanlah untuk dia Aku memendam rasa terus tersiksa terluka Kau mengenai jalan Kasih tetaplah mataku ini Dengarlah suara hati Aku ada disini Tuhan tolong Bantulah kami Bukakanlah pintu hatimu Terima kasih Di dalam bedah ilahi Hai Saya maaf, saya tengok awak sejak daripada tadi duduk di sini dengan Johan Ini saya bawakan kopi panas untuk awak Saya Adri Saya tahu Johan pilihan akan bawa awak Saya Maria Sepatutnya kita berjumpa malam itu kan Saya minta maaflah kalau saya ini kurang sensitif pula Awak nak duduk sini tunggu Johan ke macam mana? Sebab setahu saya atas sebab-sebab keselamatan Hanya ahli keluarga saja yang dibenarkan untuk jaga dia Saya boleh balik Tapi siapa nak temankan Johan sebelum Dato' dan Datin sampai? Saya lah Tak ada siapa lagi dah Ya tak payah juga Awak dah makan? Kalau awak nak lepas Pak Ngas saya sampai kita boleh keluar makan sekejap Itu pun kalau awak nak lah kalau tak tak apa lain kali pun tak apa Bukannya saya tak nak Sebenarnya dekat rumah keluarga arwah Natasha ada buat tahlil Dan sepatutnya saya ada di sana Tapi Lepas apa yang jadi siang tadi Saya rasa saya nak tambahkan Johan sekejap Awak risau orang jahat itu akan datang balik dan apa-apakan Johan? Sayang awak kan Johan? Yalah Dia kan kawan saya Bukan apalah Awak tentu sedar kan lepas apa berlaku pada Johan Dia dah tak ada siapa-siapa sekarang Jadi Kalau awak tanya saya lah Kalau awak nak Rapat ataupun nak apa-apa hubungan dengan dia lepas ini saya rasa Apa salahnya kan? Saya nak balik Tiba-tiba saja, Maria Apa yang saya katakan itu betul kan? Awak sayangkan Johan Johan Kau cuma berdasar baik saja kali ini Saya nak balik Saya nak balik Saya nak balik Mohan Berlatlah Saya boleh jaga Johan di hospital Tak apa Abang cuma nak siap-siapkan ubat abang ini Siapa pula telefon ini? Hospital itu, Abang Helo Helo Assalamualaikum, Datuk Waalaikumsalam Saya Ismata Ismadi yang jumpa Dato' petang tadi di hospital. Oh, ya, ya. Saya ingat. Ini ada apa-apa pertumbangan tentang orang yang nak cuba bunuh anak saya itu, Tuan? Ya, Dato'. Itu sebablah saya telefon Dato'. Suspek yang cuba membunuh anak Dato' itu telah terlibat dalam satu kemalangan maut. Dan saya sudah kenal pasti identitinya. Tujuan saya telefon Dato', saya nak Dato' datang ke pejabat saya untuk pengecaman identitinya. Dan kemudian saya boleh kaitkan motif cubaan membunuh anak Dato' itu. Mungkin motif dendam, misalnya. Oh, ya, ya. Saya faham. Pukul berapa tuan nak saya datang? Kalau boleh, seawal yang boleh, Dato'. Sebenarnya kalau boleh sekarang pun saya boleh datang. Sebab lepas ini, saya nak pergi ke hospital untuk jaga anak saya. Baik, Dato'. Terima kasih, Dato'. Saya akan tunggu Dato' di pejabat saya. Ya, sama-sama. Kenapa, Abang? Orang itu dah mati. Abang cuma pergi untuk nak kenal pasti orang itu. Polis cakap mungkin ada motif dendam. Dendam? InsyaAllah. Siapa pula nak berendam lagi terima? Johan, Johan. Kau ini betul-betul menyusahkan aku. Teruslah kau lihat sangat nak mati. Abang. Kalau Abang matikan suiz oksigen itu, semua jurau akan masuk ke dalam ini, Abang. Kenapa kau fikir aku nak tutup bekalan oksigen ini pula? Abang. Johan boleh dengar tak apa kita cakapkan ini? Abang nak cakap apa? Abang nak bincang. Macam mana kita boleh habiskan Johan ini tanpa sesiapa menjaga kau ataupun Abang? Abang tak faham atau Abang sahaja-sahaja buat tak faham. Abang perlu habiskan Johan. Kalau tidak, dia akan habiskan Abang. Abang nak tengok Abang mengingkuk dan penjara. Abang nak tengok Abang sensara. Dato' pasti ini bukan pekerja atau pembekal Dato'. Maaf, saya tak pasti, Tuan. Saya ada banyak syarikat. Mungkin dia salah seorang daripada pekerja saya. Tapi, saya rasa saya tak pernah jumpa orang ini. Saya faham, Dato'. Tapi kalau Tuan boleh bagi satu salinan gambar ini untuk saya, maksud saya salinan keperkenalan. Dan saya boleh periksa dengan pengurus bahagian sumber manusia kami tentang data-data yang kami ada, data-data pekerja yang kami ada. Sama ada dia itu pekerja kami ataupun tidak. Kalau dia bukan pekerja kami, kami boleh periksa dia dalam senarai pembekal-pembekal kami. Mungkin dia salah seorang daripada ini. Terima kasih, Dato'. Semua ini pasti akan membantu sesuatu kami. Tuan, saya cuma nak tahu siapa dan kenapa orang ini nak punuh anak saya. Berdasarkan pengalaman saya, Dato'. Saya yakin dia bekerja bukan seorang diri. Tuan rasa dia ini ada kaitankah dengan kemalangan anak saya dan arwah tunang dia tempoh hari? Kemalangan itu bukan kes saya. Tetapi mungkin saya boleh minta satu laporan daripada pihak forensik untuk membuktikan segala kemungkinan itu. Kalau Tuan tak ada apa-apa lagi nak tanya saya, saya nak minta diri dulu. Saya nak ke hospital. Nak siarah anak saya. Ya, Dato'. Terima kasih, Dato'. Ya. Sebab beri kerjasama pada pihak kami. Ya, selamat datang. Tapi sebentar, Dato'. Saya buatkan satu senang untuk Dato'. Ya, terima kasih. Terima kasih. Polis ada bagi salinan gambar pada Pak Ngah. Haji, kenapa? tak ada bagi salinan. Tak ada bagi, gata. Tak ada bagi salinan. Tak ada bagi salinan. ACK Awak risau orang jahat itu akan datang balik dan apa-apakan Johan? Sayang awak kat Johan. Yalah, dia kan kawan saya. Bukan apalah. Awak tentu sedar kan lepas apa berlaku pada Johan, dia dah tak ada siapa-siapa sekarang. Sayang. Jadi kalau awak tanya saya lah. Kalau awak nak rapat ataupun nak apa-apa hubungan dengan dia lepas ini, saya rasa apa salahnya kan? Saya nak balik. Tiba-tiba saja, Maria. Apa yang saya katakan itu betul kan? Awak sayang kan Johan? Tidak. Maria. Apa yang Maria fikirkan ini? Macam-macam, Mak. Tidak. Maria, Maria. Yang pergi itu biarlah pergi. InsyaAllah Tasha ada di tempat yang lebih baik sekarang. Tadi Mak jumpa dengan Mak Rizwan. Dia ajak kita makan tengah hari di rumah dia. Mak tak kisah. Mak ikut saja. Dia. Ari. Mak. Mak. Memang Tasha itu lelaki yang baik. Tapi... Mak tak bersedialah nak ada hubungan dengan dia. Mak tahu Maria tengah sedih. Tapi... Alah setakat makan saja. Saja nak kenal-kenal. Lagipun... Banyak bekas-bekas lauk Mak dia ada pada Mak. Mak rasa memang elok sangat kita pergi. Boleh Mak pulangkan bekas-bekas itu? Mak tahu niat Mak itu baik tapi... Sebenarnya... Mak dah ada orang lain. Dah lama dah Mak cintakan dia. Alah... Kenapa Mak tak beritahu Mak awal-awal? Alah mana Mak tahu keadaan jadi macam ini? Keadaan jadi macam mana pula ni? Mak buat Mak pening kepala sajalah. Cubalah terus terang sikit. Mak suka kat dia? Udak mana? Kenapa tak tunjukkan pada Mak dengan Ayah? Kau senang? Mak tak boleh buat macam itu sebab... Nanti mesti ada hati yang akan terluka. Mak bercinta dengan suami orang, ya? Kalau Mak bercinta dengan suami orang, sekarang juga Mak cakap Mak tak setuju. Tak adalah Mak tak. Mak tak bercinta dengan suami orang. Habis itu hati siapa pula yang terluka ni? Hati... Mak Cik Jehan dengan Pak Cik Idris. Bercinta dengan suami orang, ya? Sebenarnya, Mar yang kenal Johan terlebih dahulu. Kitorang berkawan baik. Tapi bila Johan jumpa dengan arwah Natasha... Kitorang terus bercinta. Johan! Cintamu bukanlah untuk dia. Sayang. Tasha dah tak ada, sayang. Tak ada salahnya kalau Maria bercinta dengan Johan. Cuma... ...Maria kena bagi masa... ...untuk Johan pulih... ...dan supaya dia lupakan Tasha. Tak naklah, Mak. Nanti aku pula Pak Cik Jehan dengan Pak Cik Idris cakap. Maria, mereka dah anggap Maria macam anak sendiri. Mak yakin Pak Cik Jehan dengan Pak Cik Idris nak tengok Maria bahagia. Jangan fikir yang bukan-bukan lagi. Hari pun dah malam. Jom kita naik tidur. Tapi Mak, pasal Rizwan itu... Alah, kawan ajalah. Tapi Mak tahu kan yang dia nak jadi lebih dari kawan dengan Mak. Maria terus terang ajalah dengan dia yang Maria dah ada orang lain. Tapi jangan bagi dia harapan palsu. Kesian dia. Salam pagi pendengar semua dan salam satu Malaysia. Bertemu kita sekali lagi di RKLFM. Dan kita mulakan pagi ini dengan sebuah lagu yang indah... ...berjudul Mencintaimu dari Suki, bukan Suki Aki. Ya, dan pendengar boleh menghubungi kami dan pemanggilan ketujuh. Yang bertuah akan berpeluang untuk menyampaikan ucapan kepada rakan atau yang tersayang. Selamat pagi. Selamat pagi. Helo? KLFM. Ya, KLFM. Selamat pagi. Maria! Turun kejap, Maria. Maria! Ya, Mak. Kenapa? Mak pun tak tahu Ridwan telepon. Telepon Mariam mana? Betul habis. Lupa nak ajar semalam. Helo, Rizwan. Ada apa? Saya nak awak pasang KLFM sekarang. KLFM? Ya, awak pasang je lah. Satu lagi. Kejap lagi saya sampai. Selamat tinggal. Mak, rumah kita ada radio tak? Ada di tapu. Mak, tahu tak frekuensi KLFM? Kalau klasik nasional, Mak tahu. KLFM... Alah, Mak pusing-pusing je lah. Mesti dapat itu. Yalah, Mak. Eh, Mak! Kenapa? Entahlah. Anak. Yang ini ke? Dan seterusnya kami terima panggilan dari pemanggil yang ketujuh. Dan ya, teruskan percakap, Encik Rizwan. Encik nak tunjukkan lagu seterusnya ini untuk siapa? Ya, sebelum itu saya nak ucapkan selamat pagi. Saya nak tunjukkan lagu ini kepada kenalan saya yang sangat istimewa. Yang bernama Maria. Dengan ucapan selamat pagi. Jangan lupa bersarapan dan semoga hari ini akan menjadi lebih indah dari semalam. Senyum-senyum selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Have... Sudap pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Atas pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bukakanlah pintu hatimu kasih Di dalam beja ilahi Menupakan kamu Aku tak mampu Katakan aku Hanya milikmu Terima kasih Mak, Mak pergi dulu ya Maria, Maria dah cakap dengan dia itu kan? Cakap pasal apa Mak? Pasal Mak dengan dia lah Kita mana ada apa-apa Cuma teng-teng kabar macam itu je Tak apa-apa serius pun Kalau nanti serius macam mana? Nanti pandai-pandailah Mak Urus kan? Mak pergi dulu ya Johan Saya tahu Awak boleh dengar apa saya cakap ni Saya nak bangun Johan Saya nak tengok awak sihat semula Bangunlah Johan Bangun sebelum saya balik ke Sul Bangunek Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak. Dekat. Tidak, Tidak. selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 daripada Amy, tentang apa yang auditor itu siasat dan siapa auditor itu. Baik, Cik Harry. Ini dia nombor yang terpengaruhi oleh suspek. Ini alamat pejabat Datuk Fidaus. Tidak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Adri bin Faris? Ya. Saya, Inspektor Ismadi dari sawangan Jabatan Seriatan Jenayah. Ya, Tuan. Ada apa? Tujuan kami kemari adalah ingin meminta kerjasama daripada Encik Adri untuk membantu kami dalam satu siasatan kes cubaan membunuh Johan bin Pidaos. Apa yang saya boleh bantu, Encik? Encik boleh ikut kami ke balai dan menjawab beberapa soalan kami. Itu sahaja. Memandangkan Encik Adri adalah seorang peguam, tentu Encik Adri faham tentang pusatnya kami, kan? Ya. Terima kasih, Haji. Alam sikit, ya? Terima kasih, Haji. Apa yang lagi? Tak nak, Mama. Sikit sangat ini. Macam mana boleh makan sikit sangat? Habis itu. Halo. Ya, saya anak. Betulkah? Okey, terima kasih. Kenapa, Hana? Orang berjabat telefon. Dia cakap polis datang berjabat, tangkap Abah Adri untuk bantu siasatan. Ha? Apa yang kena mengenai Adri dengan kes ini? Ini, 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 ini salah faham, ini. Telefon Mahathis sekarang, ya? Pukul orang Papa. Telefon sekarang. Ha? Siapa Adri, Mama? Dia itu sepupu pujuhan. Sepupu pujuhan. Jadi, Encik nak tahu apa? Apa hubungan Encik Adri dengan Jeb? Saya tak ada apa-apa hubungan dengan Jeb. Kalau Encik Adri tak ada hubungan dengan Jeb, takkan dia boleh telefon Encik Adri dalam lima, enam kali satu hari? Begini, Encik. Sebenarnya, Jeb memang ada hubungi saya. Tapi, saya tak pernah jumpa dia. Macam mana itu? Cuba terangkan kepada saya. Dia hubungi saya beberapa kali, Encik. Rupa-rupanya, si Jeb minta telefon saya sebab dia nak peras ugut saya, Encik. Peras ugut? Ya, Encik. Dia ugut saya. Dia minta lima ratus ribu ringgit. Kalau saya tak sediakan apa yang dia minta itu, dia akan apa-apakan saya, adik saya, keluarga pakcik saya. Pada saya, Encik, orang yang mengugut saya ini, dia tahu latar belakang saya dan juga syarikat tempat saya. Saya bekerja ini, Encik. Sebab itu, dia ada nombor telefon saya dalam telefon dia. Encik Adri memang tak pernah jumpa dia, walau sekalipun. Tak pernah, Encik. Langsung tak pernah, Encik. Baiklah, Encik Adri. Terima kasih banyak-banyak. Saya rasa itu sajalah yang perlu saya tahu. Encik, kalau tak ada apa-apa lagi, boleh saya... Ya. Okey, Encik Adri. Encik Adri boleh balik. Dan sekiranya ada apa-apa yang perlu saya tahu, saya akan hubungi Encik Adri. Boleh? Boleh. Terima kasih, Encik Adri. Ya. Salam. Pak Nga. Esau, Pak Nga. Saya tahu, Pak Nga. Saya betul-betul minta maaf. Saya tahu. Apapun saya dah beritahu perkara sebenar. Adri patut bagi tahu kami yang Adri ini kena ugut. Saya tahu, Bangah. Tapi saya tak nak risaukan sesiapa. Saya tak sangka pula benda ini akan jadi serius macam ini. Memang dia serius. Tengok apa dah jadi sekarang ini. Bangah. Bangah, saya betul-betul minta maaf. Bangah, kalau saya tahu perkara ini dari awal-awal lagi, saya dah buat laporan polis, Bangah. Dah lah, Adri. Menjahat pun nak mati pun. Badan dengan muka dia. Betul, Datuk Bangah. Yang pentingnya sekarang, Johan dah sedar dan tak ada orang dah akan kacau dia lepas ini, kan? Abang, Abang, bagaimana pilih polis boleh syak Abang ini? Nombor telefon Abang ada dalam telefon lelaki itu. Abang kenal dia? Atau Abang memang ada kena-ena tentang kejadian ini? Abang, Tuan, aku sekarang tengah ada banyak masalah. Kau jangan nak tambah masalah aku, boleh tak? Kau patut buat apa yang kau patut buat? Kawin dengan anak. Abang, saya ini adik Abang, Abang. Sekurang-kurangnya, Abang bagi tahu kepada saya. Saya senang sikit, Syed. Tak perlulah, tak perlu. Lagi sikit kau tahu lagi bagus. Sampai kabul. Sampai-kapa? Maaf Sub indo by broth3rmax Helo, Maria. Helo, Rizwan. Awak di mana? Saya di hospital lagi. Awak nak saya ambil awak? Tak apalah. Saya pun nak balik. Sebenarnya saya nak jumpa awak. Saya ada sesuatu nak cakap dengan awak. Saya pun? Kebetulan saya cuti hari ini. Jadi bolehlah kita jumpa malam ini? Nanti lepas Maghrib saya ambil awak. Boleh. Saya tunggu awak. Adik. Maria itu dia ada apa-apa hubungan dengan abangkah? Tak. Maria itu kawan kat Tasha. Kau ambil Tasha? Tasha. Siapa Tasha, adik? Siapa Tasha dalam hidup abang? Cakap. Kak Tasha itu... Abang kalis si abang. Bagaimana rupa dia? Sekejap, Abang. Abang. Cantik, Abang. Abang jumpa kat Tasha masa Abang di Korea. Bagaimana kawan Tasha itu? Kenapa Tasha itu dia tak jemput tanam pada dia? Kenapa dia tak datang? Tasha... Tasha... Tasha meninggal dunia dalam kemarangan itu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bantulah kami bukakanlah pintu hatimu kasih Di dalam reda nilai Kasih kata dalam mataku ini Dengan nasi warah hari Aku ada di sini Tuhan tolong Bantulah kami bukakanlah pintu hatimu kasih Di dalam reda nilai Bantulah kami bukakanlah pintu hatimu Bantulah kami bukakanlah pintu hatimu